Halo Sobat Diskursus Network, kita sedang ada di Bandara Radin Inten 2. Kita mau banget ke Krui, kita lagi nunggu nih, nah buat temen-temen yang mau ke Krui, sekarang udah bisa kesana dengan pesawat Susi Air ini. Nah sebelumnya sih udah ada penerbangan juga, temen kayaknya sih udah lama gak ada jadwal, dan ini 2022 mulai ada jadwal penerbangan lagi, yaitu hari Rabu dan Sabtu. Dari Rabu ke Sabtu jaraknya tiga hari, lumayan lah kalau misalnya mau ke Krui, itu gak terlalu lama dan gak terlalu bentar. Menurut gue pas aja kalau misalkan kalian mau liburan ke Krui gitu, nginep di sana, terus ya berwisata di sana gitu kan, nanti kita akan lihat suasana Krui dari udara. Oke, gitu aja paling untuk selengkapnya, tentang harga, nanti kita sensasinya bagaimana, ikutin kita terus. Uji coba penerbangan perdana telah dilakukan pada 28 September 2011 Sobat Dien, yang mana penerbangan perintis di Bandara Pekon Serai yang kini bernama Bandara Muhammad Taufik Giemas di Krui Pesisir Barat sudah beroperasi sejak tahun 2013, termasuk penerbangan ke Bandar Lampung tentunya. Dengan adanya penerbangan rute Bandar Lampung ke Krui Pesisir Barat, tentunya sangat menguntungkan bagi wisatawan. Selain harganya yang relatif terjangkau, jarak tempuh yang biasanya dilalui selama 6 jam, kini hanya 30 menit saja. Wih, gimana menurut kamu Sobat Dien? Oke, Sobat Dien, kita udah di dalam kabin, sawah. Jadi, beginilah suasananya, dan perlu diketahui, Sesiir ini perdana di tahun 2022, karena memang sebelumnya udah pernah, dan penumpang hari ini cuma ada 3, yaitu dari Rampung G dan Abang Lomas yang di belakang. Oke, nanti lanjut, kita akan lihat suasana di udara, melihat keindahan Lampung. Oke, nanti lanjut, kita akan lihat suasana di udara, selamat menikmati. Belum sampai 10 menit, kalian disajikan pemandangan bendungan batu tegi dari udara. Terlihat jelas pulau-pulau kecil dan aliran air yang mengisi bendungan tersebut. Lalu, disambut dengan luasnya hutan lindung TNBBS. Ukuran pesawat yang kecil membuat penumpang lebih leluasa, untuk melihat bagian kanan, kiri, luar pesawat. Apalagi ruangan pilot yang terbuka menjadikan pengalaman yang seru nih, bagi para penumpang. Kalian bisa melihat bagaimana pilot mengembudikan pesawat, bahkan kalian bisa melihat nih, bagaimana autopilot bekerja. Untuk sobat Dian yang ingin menggunakan jasa penerbangan Susi Air, perlu diketahui penerbangan dari Bandara Radin Inten II menuju Bandara Muhammad Taufik Yemas, dijadwalkan berangkat pada pukul 8.55 pagi sampai 9.25 pagi waktu Indonesia Barat. Sementara penerbangan dari Bandara Muhammad Taufik Yemas menuju Bandara Radin Inten II dijadwalkan berangkat pada pukul 9.35 pagi waktu Indonesia Barat. Jadwal penerbangannya hanya dua kali dalam satu minggu sobat Dian, yaitu hari Rabu dan Sabtu. Selama berada di pesawat, sebenarnya kamu memiliki kesempatan untuk melihat pesongan lampung, seperti bendungan batu tegi, gunung tanggamus, hutan lindung, gunung pesagi, dan tentunya pesisir pantai Krui. Semua itu tergantung cuaca. Kebetulan, pada saat saya berangkat, saya tidak melihat gunung pesagi karena tertutup awan. Tapi jangan khawatir sobat Dian, kalian semua akan menyaksikan pemandangan pantai pesisir barat saat akan landing. Dan yang kita tunggu-tunggu adalah sensasi landing dengan pesawat ini sobat Dian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! video kita tentang penerbangan perintis dari kota Bandar Lampung menuju Krui, pesisir barat. Sampai jumpa di video selanjutnya! Bye!